Tuhan berkati Salam, Pak Leo, Bulidya, Mas Priyo, Tati, Karis, Budesi Salam, Pak Leo, Bulidya, Sama Natal Selamat Natal Selamat Natal juga semuanya Selamat Natal Pak Leo Pak Bambang Selamat Natal Selamat Natal Pak Bambang, Putari Selamat Natal Pak Priyo, Selamat Natal Selamat Natal Salam Brosa Selamat Natal Saiko Teman-teman on set, selamat datang. Selamat datang. Teman-teman on set, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang, Bapak. Selamat datang. 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 Kemuliaan Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Bapak bersyukur Tuhan Terima kasih Tuhan Bapak ku datang Menyembahmu disini Ku percayakan Ada bagiku Bapak ku datang Menyembahmu Terima kasih Tuhan Menyembahmu disini Ku percaya Ada bagiku Terima kasih Tuhan 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 Ku nyanyi halil dunia Semu kau hibat Baca penghasilan Pertuangan Ku nyanyi halil dunia Ku nyanyi halil dunia Ku nyanyi halil dunia Semu kau hibat Baca penghasilan Pertuangan ku Ku nyanyi halil dunia Ku nyanyi halil dunia Ku nyanyi halil dunia Semu kau hibat Baca penghasilan Perbuatan ku Perbuatan ku Di hidupku Ku nyanyi halil dunia Engkau aja Tuhan Perbuatan ku Aja Di hidupku Tak usah ku takut Tak usah ku takut Kau penghasilan ku Kau penghiburku Saat ku lemah Kau kuatku Ku nyanyi halil dunia Ku nyanyi halil dunia Sungguh Sungguh kau hebat Ajaib perkasa Perbuatan ku Perbuatan ku Halil dunia Ku nyanyi halil dunia Ku nyanyi halil dunia Ku nyanyi halil dunia Ku nyanyi halil dunia Sungguh Sungguh kau hebat Sungguh kau hebat Ajaib perkasa Perbuatan ku Halil dunia Ku nyanyi halil dunia Ku nyanyi halil dunia Ku nyanyi halil dunia Ku nyanyi halil dunia Sembukal hebat, ajak berkasa, berbuatanku. Ku nyanyi Alleluia. Ku nyanyi Alleluia. Sembukal hebat, ajak berkasa, berbuatanku. Kami nyanyi Alleluia. Ku nyanyi Alleluia. Ku nyanyi Alleluia. Sungguh kau hebat, ajak berkasa, berbuatanku. Di hidupku. Sungguh kau hebat, sungguh ajaib. Perbuatanku di hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur. Punya engkau. Punya Allah yang seperti itu. Kau luar biasa, Tuhan. Perbuatanku dasyat. Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. di hidup kami. Haleluia, Yesus. Kami mau agungkan kau. Kami mau tinggikan namamu. Sebab hanya kau Tuhan. Hanya kau yang layak. Terima segala puji. Penyembahan kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Haleluia. Namamu ajaib. Namamu besar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Segala puji. Segala hormat. Hanya bagi. Yesus. Thank you, Lord. Haleluia, Yesus Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau ada di hidup kami, Bapak. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu menyertai kami. Kau selalu bersama kami. Kau selalu bersama kami. Oh. Terima kasih, Tuhan. Oh. Haleluia, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Terima kasih, 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 Tuhan. Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sembah dan Puji Dia. Sembah dan Puji Dia. Sembah dan Puji Dia. Mari lebih lagi katakan. Sembah dan Puji Dia. Sembah dan Puji Dia. Sempat dan puji diri 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 Sekali lagi Sempat dan puji diri 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 Haleluya Tuhan terima kasih Atas kasih dan anugerahmu Di dalam kehidupan kami Tuhan Kami bersyukur Bahwa Tuhan Allah Allah yang ajaib Allah yang mengasihi Setiap kami Allah Immanuel Allah yang berserta Dengan kami Kami serahkan Waktu ini ke dalam tanganmu Tuhan Mari Yesus Berbicara atas kami Sampaikan isi hatimu Firman kebenaranmu Boleh ada tinggal Dalam kehidupan kami Sehingga kami semua Boleh mengerti kebenaranmu Tuhan Amba musrahkan Semuanya ke dalam tanganmu Kami semua akan siap Menerikan firman Tuhan Hanya dalam nama Yesus Yang percaya Kita katakan sama-sama Amin Puji Tuhan Silahkan duduk Shalom Bapak Ibu Yang ada di Zoom Yang ada di on-site Yang ada ibadah di Youtube Ya saya percaya Bahwa kita semua Dalam keadaan yang baik Ya Kita sudah melewati Natal Bahkan ini masih dalam Kerangkaian Natal Gitu ya Siapa yang penuh Sukacita Boleh lampekan tangan Amin ya Sering Kita mengalami Natal itu Sukacita Ya Saya ketika dulu Masih Apa Menyambut Natal itu Penuh dengan antusias Gitu ya Wah Pikirannya adalah Dapat baju baru Gitu ya Dapat sepatu baru Dan sebagainya Tetapi Semakin lama Kita harus semakin dalam Mengerti tentang Makna Natal itu Amin Natal bukan hanya sekedar Pesta Pura Menyambut kelahiran Tuhan Tetapi Natal itu bicara Immanuel Amin Allah yang beserta Dengan kita Boleh slide saya Ya Kita akan bahas sama-sama Tentang Immanuel Yaitu Kelahirannya Memberikan Sukacita Di Tengah Kesesakan Ya Kelahirannya Itu memberikan Sukacita Nah Tetapi kadangkala Sukacita kita Itu berbeda Ya Kita seringkali Sukacita Tetapi Karena ingin sesuatu Sukacita Karena Mau Mendapatkan sesuatu gitu ya Tetapi Sukacita Di dalam Tuhan adalah Karena kita Punya Yesus Katakan Amin Yesus adalah Sumber Sukacita Kita Ya Saya percaya Bahwa Tuhan kita Tuhan yang dasyat Kita buka ayatnya Sama-sama Di dalam Mateo 1 Ayat yang ke-23 Bapak Ibu bisa membuka Di dalam Alkitabnya Atau Di dalam tabnya Yuk Saya undang kita Sama-sama bangkit Berdiri Kita membaca Atau lihat di Layar depan Yuk kita bangkit berdiri Kita menghormati Firman Tuhan Kita akan membacanya Dengan suara yang paling Mantap Mateo 1 Ayat 23 3 2 Sesungguhnya Anak darah itu Akan mengandung Dan melahirkan Seorang anak Laki-laki Dan mereka Akan menamakan Dia Immanuel Yang berarti Allah Mencertai kita Puji Tuhan Selamat duduk kembali Kita bersyukur Bahwa hari ini Kita punya Allah Immanuel Allah yang bukan Hanya Allah yang jauh Allah yang Tidak bisa kita jangkau Allah yang Sungguh-sungguh transeden Allah yang Tidak bisa kita Jamah sama sekali Tetapi Allah Kita adalah Allah yang Imanen Amin Allah yang dekat Allah yang Selalu berada Dengan kita Allah yang Bukan hanya Melakukan segala Titah-titanya Atau Perintah-perintahnya Tetapi Allah Yang berjalan Dengan kita Katakan Amin Ini Allah Yang dasyat Allah yang luar biasa Kita punya Allah Yang mau Menjadi manusia Kenapa Karena akibat dosa Kita Saya mau kasih tahu Dosa itu bukan hanya Sekedar Memakan buah Pohon Pengetahuan Bukan hanya itu Tetapi dosa itu Bicara apa Pemberontakan kita Kepada Allah Sangat dalam Dosa itu bukan hanya Sekedar Oh Adam Seringkali kita dengar Cerita ya Bahwa Adam makan buah Pengetahuan yang Benjat Hanya sekedar itu Lalu manusia berdosa Bukan karena itu saja Tetapi dosa itu adalah Pemberontakan Kepada Kedaulatan Tuhan Bagaimana Tuhan punya Perintah Tuhan punya Ketetapan Dilanggar oleh manusia Manusia itu Sudah memberontak Kepada Tuhan Wow Ini sesuatu yang Dalam Oleh sebab itu Kita tidak bisa Menyelamatkan diri kita Sendiri Tapi karena begitu Besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga Ia mengharuniakan Anaknya yang tunggal Supaya Setiap kita Tidak binasa Amen Haleluya Boleh lihat Samping kanan Samping kiri Kamu tidak binasa Karena ada Yesus Jadi jelas bahwa Suka cita kita Itu karena Yesus Bukan karena Hal-hal yang lain Amin Kita lanjut Slide saya Nah Kita baca sama-sama ayatnya Sekali lagi Saya undang kita bangkit berdiri Saya mau setiap kita baca Alkitab kita bangkit berdiri Menghormati Berman Tuhan Amin Yuk kita baca sama-sama Lukas 2 Ayat 10 Sampai dengan 11 Kita katakan sama-sama 3 2 1 Lalu kata malaikat itu Kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya Aku memberitakan Kepadamu Kesukaan Besar Untuk seluruh bangsa Hari ini Telah lahir Bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Tuhan Di kota Daud Dikatakan bahwa Kelahiran Yesus adalah sebuah Kesukaan besar Bagi dunia Suka cita besar bagi dunia Kelahiran Yesus adalah sebuah suka cita Tetapi kadang-kadang kita setiap tahun merayakan Natal Biasa saja Terus merayakan Natal Mengingat itu hal yang biasa Tetapi Kesukaan besar Yang dahulunya manusia dosa Tidak bisa selamat Manusia tidak bisa mengalami pemulihan Tetapi karena Yesus lahir ke dunia Maka kita punya pengharapan kepada Tuhan Inilah suka cita kita sesungguhnya Amin Suka cita kita bukan karena kita punya sesuatu Itu bukan Tetapi karena Yesus datang Itu harus menjadi suka cita bagi kita Tapi kadang-kadang anak Tuhan menganggap Natal itu ya Oke suka cita Tetapi bukan karena Yesus Karena sesuatu yang lain Tetapi hari ini kita tahu bahwa Kelahiran Yesus Kedatangan Yesus ke dunia Adalah sebuah kesukaan yang besar Adalah sebuah suka cita yang besar Bagi setiap umat manusia Katakan Amin Boleh selesai dilanjutkan Nah Tuhan Yesus lahir membawa suka cita Di tengah kesesakan Pertanyaannya Apakah kita Apakah ketika Yesus hadir itu Ada mujizat, ada anugerah Atau suka cita yang besar Adakah suka cita yang besar dalam hati kita Ketika Yesus datang Apakah Yesus sudah lahir di hatimu Apakah ketika Yesus lahir di hatimu Ada suka cita di dalam hidupmu Atau biasa-biasa saja Ini jadi pertanyaan bagi kita Kalau kita menyadari bahwa Betapa dalamnya kita telah jatuh Betapa dalamnya kita dosa Karena kita sudah memeruntak kepada Tuhan Lalu Tuhan datang ke dunia untuk menebus kita Untuk membalikkan hubungan kita dengan Tuhan Kita diselamatkan Kita punya anugerah Kita diberkati Kita punya segala hal Kita bisa dipulihkan Itu adalah sebuah suka cita yang besar dalam hidupmu kita Itu yang harus jadi suka cita kita Katakan amin Bukan hal yang lain Amin Yesus harus menjadi suka cita kita Sekalipun kita tidak punya apa-apa Suka kita punya Yesus Itulah suka cita kita Katakan amin Sekalipun hari ini kita mengalami pandemi dalam kesesakan Yesus harus jadi suka cita kita Katakan amin Sekalipun kita melewati banyak masalah Bersoalan silih berganti Yesus lah harus jadi suka cita kita Dialah suka cita kita yang sesungguhnya Katakan amin Dialah Yesus suka cita kita Dialah yang harus memenuhi hidup kita Amin Haleluya Boleh selesai dilanjutkan Nah Salah satu pesan dari Pendeta Pemina Pak Niko Nyotur Harjo Menyatakan bahwa tahun 2022 Itu adalah tahun paradigma yang baru Kalau tahun ini adalah tahun integritas Tapi tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru Artinya bahwa Kita harus punya paradigma yang baru tentang segala hal Tentang berkat, suka cita, keselamatan, anugrah Banyak sekali paradigma kita berbeda Mungkin kita sudah ibadah tiap hari, tiap minggu datang ke gereja Tapi kadang-kadang kita punya paradigma yang salah Kita datang ke gereja Bukan untuk mendapatkan sesuatu Tetapi karena kita sudah lebih dulu diberkati Tuhan Katakan amin Ini paradigma yang benar Bicara tentang keselamatan Paradigma keselamatan Bicara apa orang dunia berkata perbuatan baik Itulah yang akan membuat engkau selamat Itu dunia Tetapi kita bukan Kita diselamatkan oleh karena Anugrah Tuhan Amin Banyak sekali paradigma-tradigma yang salah Yang masih dibawa oleh kita Bahkan Natal pun bicara sama Suka cita Hari ini saya akan bahas suka cita Kadang-kadang kita punya paradigma yang salah tentang suka cita Suka cita kita kadang-kadang karena kita punya sesuatu Kita dapat sesuatu Kita mau memperoleh sesuatu Bukan itu Suka cita kita yang sesungguhnya adalah Yesus Yang sudah datang ke dunia Amin Dunia ini hanya sementara Bapak Ibu Apa yang kelihatan itu adalah Sementara Coba Bapak Ibu lihat samping kanan kirinya Kelihatan tidak? Kelihatan Itu sementara Apa yang kita lihat itu sementara Sedangkan yang tidak kelihatan Alkitab bilang apa? Kekekalan surga itu kekal Amin Manusia hidup hanya 70 tahun Selebihnya anugerah Tuhan Jadi kita harus tahu kita harus punya paradigma Apa itu paradigma? Paradigma adalah cara berpikir Sikap kita, pikiran kita Cara pandang kita Terhadap sesuatu Yang itu bisa mempengaruhi tindakan kita Itu paradigma Cara berpikir, mindset kita Itu bisa mempengaruhi apa yang kita lakukan Kita harus punya paradigma yang benar soal berkat misalnya Dunia berkata apa? Hemat pangkal kaya Betul enggak? Ada apa patah dulu waktu SD Dia jadi hemat pangkal kaya Rajin pangkal pintar Pintar Saya hari ini lihat orang pada hemat Enggak kaya-kaya itu Sudah hemat malah tambah masalah Lalu apa Pola pikir Tuhan Tentang paradigma Tuhan tentang berkat Alkitab di Amsal 11 mengatakan apa? Engkau banyak memberi maka engkau banyak menerima Itu kan paradigma ilahi Ya Jadi kita harus punya paradigma yang benar Nah paradigma yang salah Itu akan membuat yang pertama adalah Kita akan semakin lama Mendapatkan janji Tuhan Digenapi dalam hidup kita Ya, bangsa Israel Ketika dia dibawa Tuhan dari Tanah Mesir menuju ke Tanah Perjanjian Membutuhkan waktu berapa tahun? Empat puluh tahun Padahal dalam kejadian 3 ayat 24 Cerita yang lain Anak-anak Yaakob datang menemui Yusuf Menuju dari Tanah Tanah Kanaan menuju kepada Mesir Pada waktu itu hanya ditempuh dengan waktu Sepuluh hari saja Bayangkan Waktu yang bisa ditempuh sepuluh hari Itu ditempuh oleh bangsa Israel Empat puluh tahun Kenapa? Karena bangsa Israel punya paradigma yang salah Dia berpikir bahwa Mesir lebih baik dari Tanah Israel Tanah Kanaan Mesir lebih baik daripada Tanah Perjanjian Saya di Mesir bisa makan Saya di Mesir mendapatkan berkat Tetapi di dalam perjalanan Padanggurun Susah Mengeluh Tegar Tengku dan sebagainya Sehingga apa? Empat puluh tahun perjalanannya Padahal bisa ditempuh Hanya dalam waktu Sepuluh hari saja Jangan-jangan hari ini Kita puter-puter saja hidup Kita kok begini-begini saja ya Masalahnya itu-itu saja Tidak pernah selesai Jangan-jangan hari ini Kita punya paradigma yang salah Paradigma yang salah yang tidak sesuai dengan kebenaran Paradigma kita itu bisa dibangun dari apa? Kebiasaan hidup kita Mungkin dari pengalaman Mungkin dari adat Kepiasaan Tapi paradigma yang benar Harus dibangun oleh Kerman Tuhan Katakan amin Sehingga kita mengerti Kita melangkah Sehingga apa? Janji-janji Tuhan Bisa digenapi Rencana Tuhan Tergenapi di dalam hidup kita Katakan amin Nah kita akan bahas tentang Sama-sama Boleh selesai Paradigma Sukacita Natal Yang baru Apa sih sukacita itu? Maka hari ini Saya selalu katakan Kita bahas tentang sukacita Seringkali sukacita Anak Tuhan itu Berbeda dengan sukacitanya Tuhan Seringkali sukacita kita itu Dipengaruhi oleh dunia Seringkali Oh kalau saya dapat ini Saya pasti sukacita Nah kita akan buka ini Kita akan bongkar mindset Kita harus punya mindset Yang benar tentang sukacita Kalau di awal tadi saya katakan Sukacita kita adalah Karena Yesus Itu yang paling betul Harus karena Yesus Bukan karena yang lain Dunia ini semakin lama Mungkin akan semakin hancur Situasi akan tidak baik Kalau kita Pengharapan kita Kita taruh kepada dunia Maka akan hancur kita Tapi pengharapan kita Sukacita kita Harus Kita taruh kepada Yesus Itu yang paling benar Amin Sehingga apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Ada lagunya begitu Di dalam hidupku Yesus tetap sukacita kita Amin Apapun itu Lanjut Nah Hal yang pertama Yaitu Sukacita kita Bukan karena apa yang kita punya Tetapi karena Yesus Kristus Ini Paradigma yang baru Yang pertama Di hari Natal ini Bicara apa Sukacita kita Bukan karena Apa yang kita punya Tetapi Karena Yesus Ini harus kita pegang kuat-kuat Amin Sukacita kita Bukan karena hal yang lain Tapi harus karena Yesus Semua yang kita punya Itu karena Yesus Amin Kita punya keluarga yang baik Kita punya Pekerjaan yang baik Kita punya Rumah dan sebagainya Itu karena Tuhan Yesus Yang memberikan kepada kita Oleh sebab itu Sukacita kita Bukan karena apa yang Dia beri Tetapi Harus karena Yesus itulah Sumber dari segala-galanya Katakan Amin Ini harus kita pahami Sukacita kita Bukan karena Apa yang kita punya Tetapi karena Yesus Kristus Kekayaan Harta Uang Apa yang kita punya Bisa hilang lenyap Bisa hilang Boleh selesai dilanjutkan Bisa hilang Uang, kekayaan, harta, benda, apapun Bisa hilang Bisa lenyap Lenyap begitu saja Tetapi Yesus Kristus Tinggal tetap Dalam Hidup kita Katakan Amin Berapa tahun yang lalu Saya mengalami sesuatu Saya punya Pertama kali saya punya mobil Bapak Ibu Wah Awalnya seneng Suka cita Lalu Pertama kali belajar mobil Sopir Nyetri kesana-sini Masuk garasi Beset Bapak Ibu Mobil saya Dari depan sampai belakang Kena pagar Waktu itu Hati saya mulai Aduh Wah ini mahal ini Lalu istri saya datang kepada saya Tenang Kalau mobil beset Gampang lah Bisa dibetulin Kalau hatimu yang beset Susah Katanya begitu Saya mulai sadar Oh iya Suka citaku Bukan karena apa yang saya Aku punya Bukan karena aku punya ini Punya itu Lalu mulai berjalan Waktu Berapa bulan Tujuh bulan Setelah itu Saya mengalami kecelakaan Mobil saya ditabrak Di depan Apa itu Win Dari belakang Separuh Poyok Bapak Ibu Saya Untung kami tidak apa-apa Dalam waktu sekejap Mobil saya hilang Kenapa untuk betulin Mahal tidak bisa Saya tidak punya uang Udah lah Saya ikhlaskan Ternyata Barang dunia itu Tidak ada Apa ya Istilahnya gampang hilang Cepat hilang Ya sudah Saya tidak punya mobil lagi Tidak apa-apa Apa yang kita punya Kekayaan Uang Harta kita Rumah kita Itu bisa lenyap Tetapi Yesus Tidak akan pernah Bisa hilang Atau lenyap Dalam kehidupan kita Katakan amin Harta Satu-satunya Dalam hidup kita Adalah Yesus Tidak ada yang lain Katakan amin Amin Haleluya Hari ini Apa yang kita kejar Yesus kah Yang menjadi sukacita kita Atau hal-hal yang lain Saya katakan Bukan berarti Tidak boleh Bapak Ibu Punya barang-barang itu Boleh Bukan berarti Bapak Ibu Tidak boleh punya uang Banyak boleh Tetapi Hati kita Jangan terpahut Kesitu Katakan amin Sekarang itu semua Akan lenyap Tetapi Karena Yesus Tidak akan pernah lenyap Sesuatu yang kekal Itu yang harus kita kejar Bukan sesuatu yang Vana Boleh Bapak Ibu Punya mobil yang bagus Supaya bisa kemana-mana Majal itu sangat membantu Tetapi bukan Itu Sukacita kita Bukan ada di situ Amin Sukacita kita Ada di dalam Yesus Hanya Yesus Yesus Yang berikan segalanya Dia sudah mati Di atas kayu salib Untuk menebus Hidup kita Itulah yang harus Jadi sukacita kita Karena kita ini Sudah orang yang berdosa Dosa kita itu Terlalu dalam Karena kita sesungguhnya Sudah memberontak Kepada Tuhan Ulangi ini Supaya kita paham Kita ini sudah Tidak layak dapat sesuatu Dari Tuhan Tapi Tuhan itu Sangat baik Mengasihi kita Ini harus jadi Pemahaman kita Predigma yang benar Hal yang kedua Sukacita kita Bukan dari dunia Bukan dari dunia Tetapi dari surga Boleh dilanjutkan lagi Selain saya Dunia menawarkan Kesenangan Keinginan Hawa nafsu Kedagingan Yang menghancurkan Membawa kepada Kematian kekal Tetapi Tetapi Surga Menawarkan Kasih Sukacita Damai Sejahtera Yang Menyelamatkan Membawa kepada Kehidupan kekal Mari Bapak Ibu Mari Bapak Ibu Kita renungkan Apa yang sudah kita Alami selama ini Apakah Sukacita kita ini Betul-betul Karena pengharapan kita Kepada Yesus Atau karena Sukacita kita Karena ingin mendapatkan Sesuatu dari Yesus Aku belum punya Rumah Aku belum punya mobil Doa Ibadah Supaya dapat Mobil Itu sah-sah saja Tetapi Bukan itu Sesungguhnya Yang kita cari Amin Pak Kalau saya punya uang banyak Enak Pak Iya Saya tahu Kita bisa kemana-mana Kita bisa memberkati Betul Tetapi Kalau engkau punya sumber Berkat itu Percaya Pasti berkat Bagi anak Tuhan itu Mengikuti kita Amin Anak Tuhan itu Berkat Kita tidak mengejar Berkat Berkat itulah Yang mengikuti kita Katakan Amin Kita ini sudah diberikan Segalanya Oleh Tuhan Nyawa saja diberikan Oleh Tuhan Apalagi yang lain Amin Masalah kita pasti selesai Dengan Tuhan Ketika kita berjalan Dengan Tuhan Pasti bisa diselesaikan Tuhan Itu juga suka cita Tetapi sesungguhnya Suka cita yang sejati Adalah Yesus lah Yang harus jadi suka cita Kita Karena dia menolong Kita Dia memberikan segalanya Buat kita Dialah anugerah Yang terbesar Buat kita Kesembuhan itu juga Anugerah dari Tuhan Tetapi orang yang sudah Sembuh Bisa sakit lagi Tidak bisa Tetapi Yesus tidak akan Pernah hilang Tidak pernah habis Dalam kehidupan kita Katakan Amin Mujisat terbesar Dalam hidup kita Adalah Yesus Kelahiran Yesus Kedatangan Yesus Kedunia ini Inilah Mujisat Yang terbesar Di dalam kehidupan kita Katakan Amin Dan inilah Yang harus menjadi Suka cita Hidup kita Amin Bapak Ibu Slide saya dilanjutkan Yang ketiga Suka cita kita Karena Allah Terus hadir Di tengah kita Yesus Bukan hanya Mengorbankan dirinya Dan sekayu salib Mati Menebus hidup kita Tetapi dia juga Allah yang menyertai kita Ini Suka cita Immanuel Allah ada bersama Dengan kita Hari ini Tuhan juga ada Bersama kita Tuhan bisa ada Di samping kita Tuhan ada Ketika kita sedih Tuhan ada Ketika kita susah Dia menghapus Air mata kita Andai kata hari ini Kita bisa lihat Tuhan Dengan kasat mata Wow Setiap hari nangis Ketika kita susah Dia menyertai Saya membayangkan Seperti Seorang ayah Dengan anaknya Ketika anaknya Latihan Berjalan Ketika anaknya Jatuh Papa Atau mungkin Kita pernah ngalami Kita yang punya anak Juga ngalami Papa kita dulu Ketika saya masih kecil Saya berjalan Ketika jatuh Ayo bangun Anakku Dipopong Diangkat Seperti itu Tuhan kita Itulah Suka cita kita Yang sesungguhnya Kristus datang Tidak hanya Menyelamatkan Lalu membiarkan Kita Tetapi Ia disebut Immanuel Allah yang Beserta kita Immanuel Tidak hanya bermakna Beserta dengan kita Tetapi Dia juga Tinggal di dalam Kita Katakan Amin Wow Tidak cuma Menyertai Tapi tinggal Yesus tinggal Tetap dalam kita Ketika kita Mengaku Yesus Sebagai Tuhan Dia tinggal Di dalam hati kita Ini sesuatu yang luar biasa Kalau Tuhan Allah Mau tinggal dengan kita Sesuatu yang Baka itu Mau tinggal kepada Yang Fana Ini sebuah hal yang luar biasa Katakan Amin Wow Ini suka cita kita Saya suka cita Karena saya punya Allah Yang mau tinggal Dengan saya Bapak ibu Saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan Yang tinggal dengan kita Dimanapun Bapak ibu Berada Tuhan Tahu kita Tuhan ngerti kita Tuhan bersama dengan kita Tinggal di dalam kita Wow Dasyat Inilah suka cita kita Suka cita kita harus Seperti itu Coba bayangkan Kalau kita jalan dengan Orang yang punya pengaruh Misalnya Pak Jokowi misalnya Tenang tidak hati kita Tenang Pemimpin di dunia saja Seperti itu Apalagi Tuhan Alah Raja Alah Raja Di atas gelar Raja Yang punya segalanya Ketika kita berjalan dengan dia Dia tinggal Mau tinggal dengan kita Ini sesuatu yang luar biasa Katakan Amin Kita tidak takut lagi Kita tidak cemas lagi Kita tidak perlu khawatir Dengan apapun yang terjadi Mungkin kita berjalan dengan Tuhan Melewati lembah-lembah kekelaman Tetapi Pemasur bilang apa Lembah kekelaman itu Bisa diubah Tuhan Menjadi lembah Suka cita Katakan Amin Ini paradigma yang benar Ini paradigma yang sesungguhnya Dikatakan rancangan Allah Dan tema besar Alkitab Bicara kehadiran Allah Di tengah umatnya Coba kalau kita baca Alkitab Sepanjang Alkitab Dari kejadian sampai wahyu Diceritakan apa? Bahwa Tuhan itu Beserta dengan manusia Ya Kalau kita baca kisah para rasul Itu sebenarnya bukan kisahnya rasul Tapi kisah Tuhan Di dalam para rasul itu Betul enggak? Nah kisah-kisah para rasul Tidak hanya berhenti di Alkitab itu Tapi kepada kita Kisah Tuhan di dalam hidup kita Hidup ini bukan bicara kisah kita sebenarnya Tapi kisahnya Tuhan di dalam hidup kita Seperti apa? Ini yang harus kita paham Tuhan punya rencana dalam hidup kita Tuhan punya kisahnya di dalam kehidupan kita Ya Kalau boleh ada yang menulis kisah Tuhan dengan Pak Toro misalnya gitu Ada tulisannya Bagaimana perjalanan spiritual ceruni kita Dari kecil lahir dunia Kita berjalan dengan Tuhan Menemukan Tuhan Mengalami pertobatan Itu semua bicara apa? Kisah Tuhan di dalam hidup kita Katakan amin Mungkin kita juga mengalami kisah kita Naik turun ya Kayak Pak hidup itu kayak rail coaster ya Naik turun, naik turun Tapi Yesus ada enggak di situ? Ada Tuhan enggak pernah janji kepada kita Langit selalu biru Jalan selalu rata Tetapi Tuhan berjanji bahwa dia menyertai Kehidupan kita Inilah sukacita yang sesungguhnya Amin Kita harus sampai ke titik itu Sehingga kita mengalami sukacita yang besar Sadarilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita Inilah sumber sukacita dan pengharapan kita di dalam segala situasi Kita enggak tahu situasi ke depan seperti apa Tahun depan kayak apa kita enggak ngerti Apakah Covid akan semakin merajalela dengan varian-varian yang mengerikan Kita enggak tahu Tetapi yang kita tahu hari ini Yesus adalah segala-galanya Yesus adalah kekuatan kita Yesus adalah jaminan hidup kita Yesuslah yang menjadi sumber pengharapan dan sukacita Kalau kita berjalan dengan Tuhan Tuhan tinggal dengan kita Apapun situasi tahun 2022 Apapun keadaannya nanti Kita pasti tetap selamat Katakan Amin Inilah jaminan kita Mungkin hari ini Akhir tahun 2021 Kita mulai hitung-hitungan Nanti 2022 bagaimana ya Kita persiapan Itu oke Semua boleh Tetapi ingat Tuhan punya rencana dalam hidupmu Tuhan punya kisahnya dengan engkau Dengan kita Kisahnya Tuhan dengan Pak Bayu Ada kisahnya yang akan dialami di tahun 2022 Itu menjadi jaminan pengharapan kita Sukacita kita yang terbesar Sukacita kita adalah karena Allah terus hadir di tengah kita Tinggal di dalam kita Inilah sukacita yang sesungguhnya Mari jangan sampai kita punya Mengisi hidup kita dengan Hal-hal yang lain Sukacita yang lain Oke lah boleh Ketika engkau Punya dapat sesuatu Seneng Seneng Tapi cukup Jangan Terus-terusan Biarlah Yesus saja Yang menjadi satu-satunya Sukacita kita Di dalam hidup kita Boleh selanjutnya Salah satu tokoh Teolog mengatakan Apa artinya Untuk mempercayainya Bukan sekedar berkata Ia adalah Tuhan Dan juruselamat Tetapi untuk mempercayainya Sepenuhnya Dan menjadikan Tuhan Pemilikmu Dan segalanya Dalam keselamatan hidupmu Tuhan adalah pemilik kita Tuhan segalanya Yesus adalah segalanya Charles Spurgeon mengatakan demikian Kita ini miliknya Tuhan Jadi Tidak usah takut Dengan apapun keadaan Di depan Semua baik Ketika Tuhan menciptakan dunia Dikatakan baik Semua baik Sampai detik ini Tuhan juga berkata Semua baik Sebab Tuhan sudah Tahu ending Dari kehidupan dunia ini Kita ini Belum tahu Bapak Ibu Tetapi ketika kita Yang kita tahu cuma satu Kita punya Tuhan Kita punya Allah yang dasyat Allah yang menyertai Kita punya Allah Immanuel Allah yang berserta dengan kita Apapun kejadian di depan Kita tidak tahu Kita tidak ngerti Kita tidak bisa tahu Tetapi Tuhan Allah yang mau tahu Tapi ketika hari ini Engkau mau berjalan dengan Tuhan Tuhan tinggal dalam hidupmu Engkau buka hati untuk Tuhan Percaya Semua akan baik Amin Baik kata Tuhan Boleh selanjutnya Selanjutnya Natal adalah berita sukacita Tentang inisiatif Allah yang menyelamatkan Dan kehadiran Allah di tengah umatnya Mari Bapak Ibu Mari Bapak Ibu Apapun yang hari ini sedang kau alami Mungkin bisnismu sedang mengalami Naik turun Kadang dapat, kadang tidak Percaya Tuhan Bisa mengubahkan segalanya Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita Tuhan tahu apa yang terbaik dari kehidupan kita Tugas kita adalah Mempercayainya Dan berjalan dengan Sekalipun kita melewati hal-hal yang tidak baik Tapi percaya Tuhan selalu menyertai kita Dialah Allah Immanuel Saya ulang lagi sebuah kode yang pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu Jangan pernah libatkan Tuhan dalam Rencanamu Tetapi terlibatlah di dalam Rencana Tuhan Di tahun 2022 Mari biarlah kita punya makna Natal Sukacita yang benar Paradigma yang benar tentang sukacita Bahwa sukacita kita Hanya oleh Karena Tuhan Yesus Tidak yang lain Amin Saya undang kita bangkit berdiri Saya undang main musik Boleh maju ke depan Mari datang tundukkan kepala Mari kita sama-sama datang Buka kedua tanganmu Musim akan selalu berganti Tahun akan selalu berganti Bapak Ibu Keadaan Akan silih berganti yang akan kita hadapi Tapi percaya bahwa hanya Yesus Yang tetap Yesus tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Dia Allah Dia Allah Immanuel Allah yang berserta dengan kita Oh Jika Allah Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah Tak akan berubah Tak pernah berubah Sampai selamanya Kasih setiap Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Ku yakin Tuhan Dia Allah Immanuel Burung di udara dia pelihara Burung di udara Tuhan pelihara Karena kasihnya Karena kasihnya Tuhan selalu menolong Tuhan selalu menolong Angkat kedua tanganmu Tuhan selalu menjagaku Tuhan selalu menjagaku Selalu menjagaku Sehelai rambut tidak dipiarkan jatuh Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa seizin Tuhan Tanpa seizin Tuhan Tuhan selalu menolong Tuhan selalu menolong Tuhan selalu menjagaku 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 Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku Dan pelihara ku Seumur hidupku Kita akan dengar lagu ini dari awal Musim akan selalu berkasi Musim akan selalu berkasi Kasih Tuhan tetap abadi Kasih Tuhan tetap abadi Tak pernah berubah Tak pernah berubah Sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Ku yakin Tuhan melindungi Ku yakin Tuhan melindungi Ku tung di udara Tuhan pelihara Karena kasih Tuhan Oh Tuhan selalu menolong Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Sehelai rambutku Sehelai rambutku Tak akan terjatuh Tanpa sedicitmu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Inilah Tuhan selalu menjagaku Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Selalu menjagaku Alhamdulillah Selah di rambutmu Tak akan terjatuh Tanpa selisimu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagakku Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku Dan berharap Semunggu hidupku Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Selah di rambutmu Tak akan terjatuh Tanpa selisimu Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengenyangkanku Dan meliharku Dan meliharku Semunggu hidupu Dia mengenyangkanku Dan meliharku Semunggu hidupu Dia mengenyangkanku Dan meliharku Semunggu hidupu Haleluya Tepuk tangan buat Tuhan Tepuk tangan buat Tuhan kita Yang dasyat Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Pengharapan kami Hanya kepada Yesus Tidak kepada yang lain Hari ini Tuhan Di momen Natal Dan di akhir tahun ini Tuhan Kami berjaya Kami menyerahkan hidup kami Sepenuhnya ke dalam tanganmu Tuhan Mari Bapak Tuhan Pimpin Tuhan Tuntun kami Bapak Bawa kami ke dalam Rancanganmu Yang ajaib itu Tuhan Terima kasih Bapak Berkati setiap kami Baik yang mendengar Maupun yang menyampaikan Bapak Tuhan Diberkati oleh Tuhan Dalam nama Yesus Yang berjaya Kita katakan sama-sama Amin Tuhan Yesus berkati Si Tuhan Kita sudah diberkati oleh Kebenaran firman Tuhan Dan sebentar kita akan memberikan Persembahan yang terbaik Kita buat Tuhan Untuk doa persembahan Akan dibimbing oleh Ibu Devi Mari Bapak Ibu Saudara Kita satu dalam doa Bapak kami bersyukur Tuhan Untuk pagi hari ini Kalau kami ada lagi di hari ini Tuhan Karena kasih karuniamu Dan karena anugerahmu Dan ketika kami masih bisa Menikmati kehidupan ini Tuhan Ini hidup kami Kami mau persembahkan kepada-Mu Kami datang ke tempat ini Untuk kami beribadah Kami menaikkan segala pujian Hormat kemuliaan bagi namamu Kami memuji Kami menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan Dan saatnya ini Tuhan Kami akan memberikan Persembahan kami kepada-Mu Tuhan Mari engkau memberkati setiap Persembahan yang kami bawa Kami percaya Tuhan Kami yakin Kami mau Tuhan memberi yang terbaik Dan itu berkenan di hadapan-Mu Berkati seluruh umat-Mu Tuhan Dalam setiap pekerjaan, usaha Apapun yang dikerjakan hari-hari ini Diberkati Tuhan Dibuat berhasil Dalam nama Tuhan Yesus Dan kamu memberikan persembahan kami ini Dengan penuh ucapan syukur Dan rasa sukacita di hati kami Hanya untuk kemuliaan namamu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Silahkan Bapak 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 Sandaram Mulia kan Tuhan Mulia kan Tuhan Mulia kan Tuhan Beriakan Tuhan Link pendaftaran akan di-share nanti Pembicara adalah pendeta muda Maria Ong dengan pendeta Timotius Sardono Yang berikutnya ibadah syukur buka tahun Sabtu tanggal 1 Januari 2022 Jam 10 pagi link pendaftaran juga akan di-share nanti Pembicara adalah pendeta Indra Gunawan dengan pendeta Timotius Sardono Yang berikutnya ibadah hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 jam 9 pagi Link pendaftaran juga akan di-share nanti Pembicara adalah pendeta Timotius Sardono Bapak-Ibu jemaat yang akan memberikan persembahan melalui rekening gereja Bisa diberikan pada rekening BCA 456-5174-470 Atas nama GBI Miracle Service Yogyakarta Akan ada program gereja Mari berbagi yaitu berbagi makan siang Bagi yang membutuhkan setiap Sabtu siang Bapak-Ibu, Saudara yang mau ikut berbagi bisa memberikan donasi melalui rekening gereja Yang berikutnya pelayanan baptisan bisa menghubungi Gembala Fres atau Sekretariat Gereja Dan yang terakhir karena ini minggu yang terakhir Seluruh keluarga besar GBI Miracle Service Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun Untuk Bapak-Ibu, Saudara, Keluarga Kristus yang berulang tahun di bulan Desember 2021 Ada 14 orang yang saya pegang datanya Ada Ibu Francisca, Bapak Singgi, Ibu Dece, Ibu Ambar, Bapak Sion, Ibu Tata, Ibu Krista, Ibu Cingdawati, Ibu Anitayan, Ibu Elvin, Bapak Toto Sunaryanto, Ibu Gracilia, Ibu Gandhi, dan Ibu Rina Dan hari ini yang hadir di ibadah onset adalah Bapak Singgi Jadi Bapak Singgi bisa maju ke depan Bapak Penatua Indra Gunawan akan mendoakan Mari kita bangkit berdiri sama-sama Mari kita sama-sama arahkan kedua tangan kita buat Pak Singgi Oh haleluya, haleluya Tuhan Oh rabat tasikana ya rala Bapak Oh engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa atas kehidupan Pak Singgi Baik yang ulang tahun semua sepanjang bulan ini Tuhan adalah Allah yang dasyat Tuhan yang sudah merancangkan segala yang terbaik dalam kehidupan Pak Singgi Tuhan sudah merancangkan semua kebaikan-kebaikan Hari demi hari diberikan dengan kebaikan-kebaikan Tuhan Hari kami berdoa jika Pak Singgi bertambah satu usia Kami tahu penyertaan Tuhan berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupannya Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupannya Mari Tuhan, jika Tuhan tolong di tahun-tahun yang lalu Tuhan akan menolong Pak Singgi dalam tahun-tahun ke depan Kakinya, tangannya, semua diberkati Tuhan Dan Tuhan menjadi Tuhan di dalam kehidupannya Yesus menjadikan satu-satunya kehidupannya Dan Pak Singgi boleh memberitakan Yesus Kepada setiap orang yang berjumpa dengan Pak Singgi Amba memberkatinya Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati Baiklah Bapak Suram, saya ajak semua untuk berdiri lagi Kita akan mengakhiri bari kita pada pagi hari ini Segala pujian dan syukur bagimu Allah yang mulia, kuduslah namamu Allah yang mulia, kuduslah namamu Yesus, Allah pujian bagi-Mu Segala pujian dan syukur bagi-Mu Allah yang mulia, kudus bagi-Mu Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya Yesus, Allah pujian bagi-Mu Segala pujian dan syukur bagi-Mu Allah yang mulia, kudus lah namamu Allah yang awal, yang akhir dari segalanya Yesus, Allah pujian bagi-Mu Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya Yesus, Allah pujian bagi-Mu Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya Yesus, Allah pujian bagi-Mu Haleluya beri kemuliaan bagi Tuhan kita Haleluya 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 Mari kita akan mengakhir ibadah kita pagi ini Angkat kedua tanganmu Rakan hatimu kepada Tuhan Biarlah kasih Tuhan yang besar itu menaungi engkau Membuat engkau menjadi kepala bukan engkau Membuat engkau semakin naik semakin naik dan tidak akan pernah turun Engkau seperti pohon yang ditanam Di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya Yang tidak layu daunnya Apa saja kau buat Tuhan buat berhasil dalam hidupmu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan memberkati engkau dengan wajahnya dan memberkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahmu dan memberkau damai sejahtera Terimalah berkat dari Allah Bapak Kasih karunia dari Yesus Kristus Dan persekutuan yang manis dengan roh kudus ada pada engkau Mulai hari ini sampai selama-lamanya Yang sudah terima berkat kita katakan sama-sama Amin Tuhan Yesus berkati Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal buat kita semua Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton